Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di MMA Story Berita mengejutkan sekaligus mengembirakan bagi para pecinta MMA dunia Baru saja diumumkan pagi ini Teka-teki pertarungan Monster Chase-nya Raisting Star UFC Hamzat Borzimaev akhirnya terjawab Setelah batal melawan Paulo Costa Setelah Hamzat hari ini mengumumkan pertarungannya Hamzat mengungkapkan ia akan menghadapi mantan juara welterweight UFC dan mantan pawn for pawn king UFC Kamaru Usman Hamzat sendiri yang mengumumkan pertarungannya Ia mengungkapkan UFC telah memberitahunya Setelah sebelumnya Dana White menyatakan menolak pertarungan mereka kecuali dilakukan di middleweight Namun ternyata pertarungan mereka tetap dilakukan di kelas welterweight Sesuai dengan permintaan Usman saat mengajukan pertarungan ini untuk pertama kali Tentu saja ini merupakan sinyal kuat di mana karir Hamzat akan berlabuh ke depan Bisa dipastikan ia akan tetap tinggal di welterweight meneruskan karir yang sudah ia bangun di kelas ini Karena jika ia bisa menang melawan Usman tentu portofolionya sudah terlanjur terbangun di kelas welterweight Pertarungan mereka dijadwalkan sudah dibuking untuk tanggal 22 Oktober nanti di Fight Island Abu Dhabi di event UFC 294 Jelas Mega Fight ini akan benar-benar memuaskan dahaga para fans MMA Dan kabarnya peperangan dua pertarung terbaik dunia ini akan tersaji dalam lima ronde Kamar Usman ialah orang pertama yang menyuarakan ide pertarungan ini Kabarnya ia langsung menemui Dana White untuk melakukan pertarungan ini Ia sudah merencanakan karirnya ke depan setelah dua kekalahan beruntunnya dari Leon Edwards Usman tak mau menyerah dan merasa masih bisa kembali memuncaki tahtanya di welterweight Namun untuk mewujudkan itu tentu ia butuh pertarungan besar agar legitimasinya cukup untuk kembali mendapatkan title fight Karena itu ia memilih nama yang sangat bisa melegitimasi hal itu dan Hamzat Simaev ialah orang yang sangat tepat Hamzat merupakan rising star terpanas UFC Popularitasnya sudah sangat meroket Bahkan ia dikadang-kadang merupakan bintang masa depan UFC Hype-nya terbukti nyata kebuasannya saat bertarung membuat pertarungan Hamzat amat sangat ditunggu fans MME saat ini Sebagai mantan juara memang Usman belum bisa dikatakan habis Dua pertarungannya melawan Edwards amat sangat ketat dan kompetitif Semuanya masih bisa terjadi Performanya pun masih terlihat sangat tajam Bahkan Usman mendominasi Edwards selama 4 ronde di kekalahan pertamanya Dan tentu ini merupakan pertarungan super buat Hamzat Kesempatan terbesar dan terbaik dalam karirnya Inilah pertarungan pembuktiannya yang sangat menentukan Jika ia bisa melewati Usman maka yang digembar-gemborkan selama ini ialah nyata adanya Usman akan menjadi patokan atau barometer sesungguhnya untuk mengukur sehebat apa Hamzat Simaev Jika Usman bisa ia kalahkan apalagi dengan cara yang spektakuler Maka bisa dispekulasikan Hamzat bisa mengalahkan siapapun di welterweight bahkan di middleweight sekalipun Kemampuan wrestling dan grappling Usman adalah yang terbaik sejauh ini di welterweight Jika Hamzat bisa menaklukannya di ground maka rasanya tak ada lagi di kelas ini yang bisa menghentikan Hamzat Sementara title fight sendiri sepertinya akan diisi Colby Covington Dana White beberapa kali mendorong pertarungan ini Namun jika melihat situasi dan pernyataan Edwards terakhir ia mengungkapkan jika ia akan bertarung di bulan Oktober Maka besar kemungkinan title fight welterweight juga akan dilangsungkan di event yang sama di UFC 294 Abu Dhabi bulan Oktober nanti Terakhir dalam wawancaranya Edwards mengaku tidak masalah melawan siapapun Selain Colby kontender terkuat untuk title fight ialah Belal Muhammad Apalagi jika eventnya di Abu Dhabi pertimbangan pasar timur tengah yang sangat besar bisa membuat Belal terpilih Meski kurang menjual di pasar barat namun untuk pasar timur tengah Belal akan sangat dipertimbangkan UFC Colby Covington menjadi tidak superior saat dibandingkan dengan Belal di pasar timur tengah Maka jika title fight welterweight ini juga dilakukan di Abu Dhabi Kemungkinan besar Belal bisa mendapatkan title fightnya Beda cerita jika title fight Edwards dilakukan di Amerika atau Eropa Maka kemungkinan besar Colby Covington lah yang akan mendapatkan kembali title fightnya Karena tak bisa dipungkiri Belal kalah pamor dan nilai jual dibanding Colby di pasar barat Yang jelas kelas welterweight menjadi amat sangat panas Belum lagi Safkat Rahmanov yang mulai naik ke top contender utama Colby vs Hamzat pun masih menjadi pertarungan impian semua orang Dan kemungkinan pertarungan itu kembali terbuka dengan kembalinya Hamzat ke kelas welterweight Kita lihat saja perkembangan terbarunya ke depan Siapa menurut kalian yang akan menang? Hamzat atau Usman? Tulis saja di kolom komentar Kita ke kabar selanjutnya yang datang dari para petarung MMA Indonesia Empat petarung asal Indonesia akan kembali menuju panggung MMA dunia Ronald Sian, Billy Pasulatan, Windri Patilima, dan Empat Laim Ginting Akan tampil di ajang Road to UFC yang berlangsung di Shanghai China pada 27-28 Mei 2023 Sebelumnya seperti yang kita tahu ajang ini telah melahirkan JK Saragi Petarung Indonesia pertama yang menanda tangani kontrak dengan UFC Mesti kalah di final namun JK tetap mendapatkan kontrak selama 5 pertarungan Usai tampil memukau pada Road to UFC season 1 sebelumnya Seluruh petarung telah berada di Shanghai saat ini Untuk mematangkan persiapan mereka jelang laga Sebelumnya Indonesia memiliki 5 wakil Namun Reza Arianto batal tampil di kelas featherweight karena mengalami KO pada separing partner di Santiago Mereka semua telah digembleng pada program MMA Fight Academy Garapan Cage Warrior dan Mola TV Mereka mengikuti pemusatan latihan di Santiago Amerika sejak Februari lalu Tempat yang sama di mana JK Saragi digembleng dan berlatih Mark Fiore pun kembali menjadi pelatih utama yang melatih mereka JK Saragi juga ikut mendampingi para petarung yang akan berlagah Pertarungan akan berlangsung di UFC Performance Institute Shanghai Di kelas flagweight, dua wakil Indonesia berpotensi saling bunuh Itu terjadi bila Ronald Sian dan Billy Pasulatan berhasil mengalahkan lawan-lawannya Berikut jadwal lengkapnya Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini Jangan lupa subscribe MMA Story, channel Clipper Spot yang baru Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you